Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Anda semuanya Jika Anda punya motor R15 Yamaha dan memiliki kendala seperti yang saya alami Dan ada lampu indikator warna kuning menyala di speedometer kamu Apa yang salah dengan motor ini? Tapi sebelumnya, jika Anda merasa video saya bermanfaat, segera tekan tombol like atau tombol suka Jika perlu pelangganan, segera tekan tombol subscribe dan pastikan Anda tekan tombol lonceng Agar Anda mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya Suara mesin tidak stabil padahal tangan kita tidak mengoper gas Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah Cek kondisi aki Anda Caranya saat pagi hari, nyalakan klakson motor Anda Jika bunyinya tidak seperti itu, maka ada masalah lain Solusi kedua adalah Jika aki kamu masih normal, tapi tetap seperti itu, segera ganti kiprok kamu Di mana posisinya berada di deck paling depan Oke, akan sedikit saya jelaskan Lampu oren adalah lampu indikator injeksi Dan bahasa kerennya adalah malfaktor indikator lem yang disingkat menjadi MIL Yang artinya tidak ada kestabilan dalam proses power supply atau sistem pengisian Jika Anda servis ke pinggir resmi Yamaha dan dicolokkan ke alat diak resistol Pasti didapat angka lebih atau di atas 15V Padahal daya yang dibutuhkan hanya 14,5V Jika melebih angka 15V maka overhead Sehingga mengganggu sistem pengisian yang ada di motor kamu Maka dari itu, segera ganti kiprok kamu Sebelum motor Yamaha R15 matot alias mati total Akhir kata, saya Asyukantar Santoso untuk diri dari hadapan Anda Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh